Hai, gue mau cerita tentang syuting travel edik ke Banyuwangi Jadi kan gue udah masuk travel edik ini sekitar 2 episode Eh enggak ding, 2 kali trip itu sekitar 6 episode Jadi sekali trip keluar itu ngambil 3 episode gitu Nah pengalaman selama gue trip Jadi semua game itu mayoritas ekstrim Jadi memang lo diharuskan untuk bisa game apapun itu Entah itu downhill, surfing, diving, trail, rope jump, anything Yang kayak gitu-gitu pokoknya hal-hal ekstrim Yang mungkin gue pribadi baru pertama kali nyobain Dan disitu gue harus bisa dengan waktu yang cepat Seperti halnya nih kayak sekarang nih Jadi gue harus pakai shoulder support untuk beberapa hari Sebenarnya sih enggak fatal-fatal banget, enggak masalah Cuman ini agak PR pada saat gue lagi mau ngambil air Mau ngambil karcis kalau ke mall Mau ngetap e-money, mau nyetir Nah ini agak PR Karena waktu pada saat gimana satu scene Opening untuk downhill Gue bener-bener baru pertama kali nyobain sepeda Karena dulu itu gue belum boleh sepedaan sama nyokap Karena takut gue jatoh lah inilah itulah ya Banyak lah perintilannya perempuan ya kan Nah jadi waktu pada saat shooting itu baru pertama kali gue megang sepeda bunung Atau BMX itu Dan gue mencoba track yang ekstrim Yaitu track downhill Dan di Banyuwangi itu ada satu jalan yang bener-bener tuh turun banget jalannya Itu abis hujan ya Harus digaris bawahi Licin banget Dan yang kedua itu tracknya banyak batu Karena gue kan tingginya 169 Maksudnya ya terhitung pendek lah Jadi gak napak kakinya Dan pada saat downhill itu Kaki jauh lebih gak bisa napak karena landai Nah jadi bener-bener pada saat jatuh yaudah lo jatoh gitu Pada saat itu Auburn mungkin Karena dia kan tinggi banget ya nih anak ya Auburn itu adalah partner gue di Travel Edict Host juga Jadi dia memang selalu Kita selalu berdua ngelakuin hal-hal gila gitu Auburn karena kakinya panjang Jadi jatoh dia masih disanahan pake kakinya Sementara gue Gue udah gak bisa tuh Yaudah pas gue turun gue coba nyeimbangin Wah kayak gue gak bisa nih Begitu ada satu momen dimana ada batu gede banget Gue tabrak Yes! Gue jatoh Pada saat gue jatoh Gue jatoh ke kanan Jadi gue pake helm full face ya Gue cuman perlengkapan gue itu adalah helm Which is helmnya jauh lebih besar Karena bukan helm gue pribadi Terus deker Siku sama dengkul Cuman itu Sisanya gak ada Jadi pada saat gue jatoh Ngehantem batu Kepala kanan gue Sama bahu kanan Gue gak tau kepala kanan itu Pada saat gue jatoh Bener-bener asli Agak gelap ya Langsung gelap gitu blank Tapi gak black out Gak cuman blank aja gitu Peng Tapi cuman kayak sekelebat gitu doang Mungkin Karena benturan trauma itu Terus gue mencoba buat diem Tahan nafas Itu sakit banget Karena Kalo menurut gue Helmnya tuh ngaruh ya Ngaruh banget tuh helm Ya Allah pengen gue banting Jadi gue berusaha untuk ikhlas Dan menerima keadaan Bahwa gue seperti ini Dan kepala gue agak-agak tengkleng nih sekarang Mudah-mudahan sih gak kenapa-napa Gue orangnya sih gak mau parnoan ya Sampai rumah langsung gue pijet aja Cuman gak pijet bagian sini ya Pijet di bagian lain Karena waktu pada saat gue tidur Kayak gini nih Kayak gini sekarang nih Gaper nih ya guys Terus Pada saat itu Anak-anak pada bilang Lu masih bisa gak? Lu masih bisa gak? Buat jalan Masih-masih-masih Gue masih belum bisa kasih cuplikannya Karena Masih belum tayang Mending lu nonton aja Bulan minggu depan Itu ada Tayangan di Banyuwangi Gue gak tau Di episode keberapa Cuman lu nonton aja Setiap hari Setiap hari Minggu jam 10 pagi Di Global TV Oke Kenapa gue di kasur? Karena gue mau bikin episode baru Jodulnya dikocok Diskusi soal cowok Gue gak bakal sendirian Karena gue bakal Ngobrol soal cowok Bareng temen-temen gue yang cute-cute itu Dan tentunya yang seksi Demen kan lo? Karena lo berharap seksi dari gue Itu gak mungkin Lo mau cari-cari Dimana juga gak bakal mungkin Jadi gue akan memberikan lo Sebuah Wanita Seutuhnya Aduh sakit Aduh Ya Allah Dan nanti gue akan Kasih behind the scene Di vlog gue selanjutnya Oke? Jadi Gue balik itu Dengan selamat Masih Alhamdulillah Banget Dan Jangankan Maksudnya Temen-temen yang lain Dan kru-kru dari Travel Edict Itu juga ngebantuin gue banget Dan ngejaga gue banget Apalagi Consen sama keselamatan gue Mereka mikir Kayak Vin lo Gue tau lo bisa Tapi kayaknya Mending lo harus Save tenaga lo deh Untuk ke depannya Blah-blah Ya Dalam-dalam sisi Safety Dalam sisi perempuan Gue itu Harus Ngikutin mau mereka Dengan cara harus Cerahat Cuman karena gue Bebel banget Dan kebetulan gue lagi Di Banyuwangi juga Dan tracknya juga Parah Seru Lo Bayangin Track parah Dan seru Kayak gitu Gue di dalam mobil Dan motor gue Dibawa sama orang lain No way Cuman ini gue sendirian Gue jalan aja Gue cabut sendirian Dan tracknya tuh Emang seru banget Dan gue gak nyesel Kalau gue yang bawa motor sendiri Dari awal Sampai garis finis Sepanjang 10 km Kuas banget sih Kuas banget Pokoknya Perjalanan gue Di Travel Addict Itu No gimmick Jadi kalau lo nonton Itu beneran gue jatoh Bener-bener jatoh Gue bener-bener Babak belur Gue bener-bener Babak belur Gue berusaha Melakukan yang terbaik Untuk setiap gamenya Bukan mau bilang Gue perempuan Gue blablabla Enggak Gue gak mau Gue Lebih seneng Disamaratakan aja Sama yang lain Gitu Toh juga gue juga host Gue harus bisa membawakan Acara dengan baik juga Gitu deh intinya Aduh Capek Kayaknya Udah malem nih guys Jam 9 Gue harus tidur Speak banget ya Jam 9 tidur Jadah deh Gue mau tidur dulu Bye Sampai ketemu di Vlog selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax